Guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 selama Ramadan dan Budi Kelebaran tahun 2022, Polres Bangka Selatan terus mempercepat capaian vaksinasi di wilayah tersebut. Ke Polres Bangka Selatan, AKBP Joko Isnawar melalui kabak OPS, Kompol Albert Daniel Tampu Bolon mengatakan, Polres Bangka Selatan telah membuka gerai vaksin di Hotel Arya Tama dari pagi hingga malam dari tanggal 29 sampai 31 Maret 2022. Gerai vaksinasi ini dibuka guna melayani masyarakat serta sebagai bentuk antisipasi jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Menurut Albert, sesuai kebijakan pusat, syarat mudik lebaran bagi masyarakat yang sudah booster tidak perlu rapid antigen dan vaksinasi kedua harus PCR atau rapid antigen. Oleh karena itu, dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan gerai vaksinasi yang dibuka ini untuk mendapatkan suntikan dosis pertama, kedua, dan ketiga. Kabak menjelaskan sejak tanggal 29 hingga 31 Maret, gerai vaksin dibuka, setidaknya sudah 800 orang tervaksin, baik dosis pertama, kedua, maupun ketiga. Untuk pelaksanaan vaksinasi selama bulan Ramadan, yang masih menunggu juknis dari kementerian terkait pelaksanaannya. Kebijakan daripada pemerintah terkait untuk mengantisipasi api produk lebaran bahwa booster menjadi sangat tidak wajib daripada PCR atau rapid test. Untuk vaksin kedua, masih harus menjalani rapid test. Mungkin imbawan kepada masyarakat dong? Dibawah kepada masyarakat, mari kita jinakan waktu dan kesempatan yang ada di mana level daripada wilayah Bangka Selatan sudah turun menjadi level 2 merupakan berkat herd immunity yang sudah tercapai oleh vaksinasi. Kabak menghimbau kepada masyarakat untuk mendatangi gerai vaksin yang disiapkan untuk mendapatkan suntikan vaksin, baik dosis pertama, kedua, maupun ketiga, karena efektivis vaksin di Bangka Selatan mulai terlihat karena kasus di Bangka Selatan menurun drastis. Tari Tobu Ali Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.